Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat malam karena sekarang ini saya membuat videonya malam hari kembali berjumpa lagi dengan saya inspiration channel kembali saya mengambil memberikan kepada kalian tips tutorial bagaimana cara agar blog kalian tidak kosong-kosong amat dan mendapatkan penghasilan Hai nah Hai di WA saya mendapatkan banyak keluhan kawan-kawan bahwa gimana sih caranya agar Hai iklan AdSense itu bisa tampil di blog kita kebanyakan blank semua nah ini saya coba tunjukin dulu Hai akun blogger saya Hai ya akun Aduh kalau pencet lagi Zoom Ayo kita lihat blog saya hai 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 nah Global Science Hai aneh di pojok kanan paling atas itu iklan AdSense nah di bagian bawah nih nomor 2 Hai tulajada Hai nah saya akan memberikan tutorial Hai ini gambar-gambar semuanya afiliasi semua nih ini afiliasi Hai tuh termasuk di atas di bawah tulisan update 19 Maret 2017 afiliasi semua Hai Oke saya mau Hai mau pasang iklan AdSense tapi enggak bergambar di bawah di bawah Hai di bawah postingan ini nih nih paling bawah nih yang kosong nih yang blank Hai Oke perhatikan baik-baik agar enggak keliru Ayo kita buka kembali Ayo kita buka penghasilan Hai sebenarnya kita buka akun AdSense sih bukan penghasilan Hai nah kita buka akun AdSense Hai lumayan nih loadingnya lambat karena lagi hujan hai 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 nah ini karena kebetulan saya baru masang akun em baru masang iklan tadi yang saya tunjukin itu saya baru pasang nah sekarang saya berikan tutorialnya hai 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 lalu kita pergi ke menu Hai nah kita klik my ad hai 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 ini sebenarnya gampang-gampang susah sih tapi kalau terus menerus dicoba dicoba pasti bisa kok nah udah muncul kan nah iklan saya teks gambar dan responsif itu tadi yang saya tunjukin di pojok kanan atas maaf nah di pojok kanan atas nah sekarang saya mau buat iklan hanya teksnya aja saya akan tepatkan di paling bawah postingan saya eh bukan postingan di bawah blog saya paling bawah kita buat unit iklan baru nah kalau responsif itu tadi di pojok kanan atas seperti contoh iklan saya saya maunya sekarang yang gimana ya yang ini coba pertinjau dulu sebelum kita ngambil kita harus ngecek dulu jangan asal ngambil aja oh iya 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 kayak gini dia coba yang persegi panjang nah ini bagus memiliki banyak ketersediaan inventaris iklan dari pengiklan yang dapat mengiklankan penghasilan bila iklan teks maupun iklan gambar diaktifkan berkenerja bila oke mana dia nah saya pakai yang ini aja menarik nih kayaknya pas buat di bawah di bawah blog saya saya pilih ini iklannya gambar gak ya ini ada biarin udah gambar aja teks sama gambar ya macet oke teks sama gambar ngapain gaya iklan gak usah nih gaya iklan kalau yang penting udah kita pilih teks dan gambar terus sama di atas ini model spanduknya saya pilih kan spanduk seluler besar nah kita langsung simpan dan dapatkan kode aduh iya namanya nama iklannya ya ini adsense 2 karena yang tadi itu adsense 1 nah simpan dan dapatkan kode mana dia waktunya copy script nah udah di copy kita masuk ke pengaturan tata letak ke tata letak oke nah tadi kan yang paling bawah berarti yang paling bawah itu yang ini dia html javascript kita edit aja nah ini udah ada isinya nih kita ganti aja hapus dulu yang ini kita pastikan yang tadi nah kalau kayak gini ini gak bakalan keliatan nih gak bakalan muncul tetep sama aja kayak tadi ini coba ya kita simpan dulu nah kita simpan ya nah kita pertinjau kita lihat dulu bentar dijamin deh gak bakalan muncul iklannya oh kita klik aja dulu nih satu contoh postingannya coba kita lihat coba kita lihat masih kosong gak ada apa-apa apa-apa aja masih kosong oke ini preview nya hapus coba kita simpan setelan aja dulu nah kita coba lihat nah kita coba lihat postingan nah kita coba lihat nah yang bawah masih blank nah yang bawah masih blank gak ada apa-apa caranya tadi script nya itu ada yang perlu dihapus kita keluar aja keluar aja kita masuk lagi ke tatat letak ini sebenarnya simple tapi banyak yang buat kesalahan disini dia ini biar gampang kita copy ini tadi ya copy aduh copy kita buka aja di memo biar ketahuan kita buka kita buka memo nah nah ini adalah script iklan kita yang kita copy tadi dari adsense ada yang perlu kita hapus sebenarnya yang pertama mulai dari nomor publikasi kita kita hapus sampai tanda kutip disini mulai dari sini kita hapus oke nah terus yang data di bawah itu kita hapus juga nah jadinya kayak gini setelah itu kita copy ulang aja masukin tadi ke tempat tadi dijamin bakalan muncul iklannya ini hapus pastain disini simpen sudah disimpen kita lihat bloknya ini agak lama karena banyak iklan di blog saya aduh aduh salah masih ada yang salah ini sedikit dia tampilannya disini pantasan kalau gitu sedikit-sedikit aja di copy segini-segini dah di copy copy lagi nah di copy terus mana tehnya oke paste lagi di bawah kita lihat lagi Windows Google oke oke nah bener kan kita simpan apa yang terjadi oh ini tetap gak mau dia atau kita buat pakai akun adsense iklan adsense yang lain aja oke oke Terima kasih. Buat unit iklan yang lain. Yang tadi gak support. Ternyata dia mau yang responsif. Kita disuruh yang responsif. Eh malah coba yang lain. Salah kan. Ini sebagai pelajaran. Walaupun lama nonton gak apa-apa kan. Ilmu. Dijamin bisa deh. Kalau gak bisa. Konsultasi di. Saya via line. Add Oji underscore Mulyono. Nah kita edit aja ini. Udah bagus kok AdSense 2 nih. Edit jenis iklan aja. Kita buat unit baru aja deh. Mohon menunggu. Tutor AdSense. Judulnya responsif. Udah jelas. Iklan teks dan bergambar. Kita simpan dan dapatkan kode. Kita copy. Kita copy aja disini. Pastinya. Nah. Baru kita edit lagi. Yang mana di edit. Itu dihapus. Sama yang itu dihapus. Ini naikin ke atas. Nah. Udah gitu. Eish kok pilih semua. Oke. Disalin. Kita coba. Satu kali lagi. Kita pastikan di. Lokasi tadi. Saib... Satu kali lagi. ini. Naikin. Nah kan Sudah kelihatan Tinggal dihapus Cuma dua tadi Ini inti-inti materi Postingan saya yang terakhir Walaupun lama Bikin males Tapi Beruntunglah kalian yang bertahan Untuk melihat video saya Nih Yang tadinya disini panjang Itu kita hapus Nah disini kan ada tulisan panjang Tadi Kita hapus juga Sisanya ini Jadi Nggak bakalan blank Gimana yang kalian lihat Itu bukti Atau mau kita Buat lagi di atas Di atas online shopping Singapura nih Biar sama gitu Bisa 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 Tapi kan nggak enak Ada Dua Iklan AdSense Dalam satu garis Satu baris Nggak enak banget Bagus di bawah nih Gitu Siapa tau aja Ada orang yang komen Langsung kelihatan Di bawah Oke Mungkin cukup sekian tutorial Kali ini Terima kasih Jangan lupa like Dan subscribe Peace Jangan lupa like Jangan lupa like